Hai semuanya, ini Vivi Veronica akan membagikan ide jajanan yang sangat menarik Kata siapa? Ibu rumah tangga gak bisa mendapatkan penghasilan Nah mari sini para ibu rumah tangga, mari kita jualan ini dijamin Banyak sekali yang dibeli dan kalian bisa punya penghasilan sendiri Siapkan piring, kemudian letakkan 1 sendok makan tepung terigu Larutkan dengan secukupnya air Ini fungsinya sebagai bahan perekat Nah kemudian kita sisihkan terlebih dahulu setelah kita aduk rata Siapkan wadah terpisah, lalu letakkan mayonnaise secukupnya 1 saset susu kental manis, supaya ada rasa manis-manisnya gitu Dan tambahkan dengan sedikit saus sambal, ini secukupnya saja ya Tambahkan dengan bon cabai, kalau kalian gak mau silahkan di skip saja Bon cabai ataupun bubuk cabainya Ini bebas aja, saya pakai yang seperti ini, chili powder Kalau ingin diganti dengan bon cabai silahkan ya Ini bahannya kita aduk rata menggunakan sendok hingga tercampur dengan baik Kalau misalnya ada yang kurang untuk sausnya, kalian boleh tambahkan lagi Kalian boleh tes rasa terlebih dahulu, kalau sudah pas, ini siap untuk digunakan Kalau misalnya ada yang kurang, silahkan ditambahkan saja Nah ini sudah tercampur rata, maka akan kita sisihkan terlebih dahulu Bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe di channel youtube ku, silahkan ditekan terlebih dahulu yuk Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya Terima kasih Dan jangan lupa klik tombol like, komen, serta di share ke teman-teman kalian ya Terima kasih ya kakak-kakak semuanya Semoga diberikan kesehatan dan murah rezekinya Siapkan sosis secukupnya, kemudian sosis ini kita potong menjadi beberapa bagian Saya potongnya menjadi 3 bagian agak besar seperti ini Karena sosis saya ukurannya lumayan panjang ya Kalau kalian sosisnya ukurannya pendek, silahkan dipotong menjadi 2 bagian saja Siapkan kulit lumpia ataupun kulit pangsit Saya menggunakan kulit lumpia yang ukuran bulat seperti ini Nah uniknya kulit lumpianya ini langsung berwarna hijau Saya beli instan di pasar, bisa diganti dengan kulit pangsit ukuran bulat juga boleh Ataupun kalau kalian kesusahan mencarinya, kalian boleh membuat kulit lumpianya sendiri Nah ini unik banget Nah kulit lumpianya warna hijau, jadi kalau warna putih juga tidak masalah Nah langkah pertama, kalian letakkan sosisnya terlebih dahulu di atas lumpia Kemudian letakkan saus yang sudah kita buat tadi Kemudian kita lipat dan gulung sesuai selera Boleh lipat dan gulung membentuk risole seperti ini Ataupun membentuk dengan segitiga atau bentuk lainnya Saya contohkan sekali lagi Ambil satu lembar lumpia, letakkan sosis, letakkan saus dan kita gulung Jangan lupa di bagian pinggirannya kita rekatkan menggunakan larutan terigu Supaya lebih merekat, ini hasilnya itu dijamin banyak sekali Jadi kalau jualan dijamin untung Kalau sosis kalian ingin dipotong lagi menjadi tekaran yang lebih kecil, silakan saja ya Nah kalau sudah dibentuk, silakan panaskan minyak goreng Jika minyaknya sudah panas, kita bisa goreng satu persatu Goreng semuanya ini hingga matang Jangan lupa dibolak balik sesekali Agar matangnya ini merata Nah masak menggunakan api kecil cenderung sedang saja Jangan terlalu besar untuk apinya Nanti takutnya gosong nih teman-teman Jika di bagian bawahnya sudah matang Tinggal kalian goreng lagi bagian atasnya Nah ini diaduk sesekali saja Jangan terlalu sering dibolak balik Kalau misalnya sudah matang Tinggal kita tiriskan deh Nah ini unik sekali kan warnanya cantik sekali Enak banget Untuk rasa kalian sih gak usah ragukan ya Ini dijamin semua orang pasti pada suka Jadi untuk ibu rumah tangga Gak usah khawatir lagi kalian bisa dapat penghasilan dari mana Cobain deh ide jualan ini Resepnya itu super duper mudah Dan pastinya cepat larisnya Hasilnya pun juga banyak ya Bahannya juga sederhana dan gampang dicari Untuk penyajiannya kalian boleh sajikan di gelas seperti ini Ataupun di plastik mica Boleh dijual per pieces Ataupun langsung dijual per 3 pieces sampai 4 pieces Nah ini luarnya itu super duper garing Dan dalamnya itu Lumar banget dari saus yang sudah kita buat Ini dijamin maknyos super wangi Selamat mencoba Semoga kalian suka sama resep ini Terima kasih ya Jangan lupa di like, komen Salam sukses dari channel youtube ku Vivi Veronica Ini tambahkan saus sambal Rasanya itu jauh lebih mantap Selamat mencoba